ini seluruh ikan, ini bener ya, kaya boba ya coba, makan apa tuh Dit? kita mau lihat nih isi dalemnya nih tuh isi dalemnya, banyak banget isinya tuh bumbunya sampe dalam-dalam ketap oke, balik lagi dengan kita jadi kita lagi ada di daerah Cipete nih Dit ini di Jalan Raya Cipete ini restoran baru di Jakarta baru buka banget di Jakarta makapudi ada, terus di sini juga ada di Jalan Cipete dan sebenernya ini berasal dari Semarang di Semarangnya udah legend banget coy masakan kah Semarang kok? iya, ini namanya Kepala Manjung Bupet dia udah buka sejak 1969 anjir gue belum lahir itu belum lahir ya tujuan gue ngajak lo kesini supaya kita makan pedes lagi sih oh ini pedes? pedes Kepala Manjung itu, eh kepala lo kepala ikan ya? kepala ikan kayaknya asik sih, gue doyan banget kepala ikan adek, adek jadi ciri khasnya kan Kepala Ikan Manjungnya kan gede banget gede ya ada yang sampe 4 atau 5 kg dan ini dicilupinnya di kuah pedes gitu kok gulai gitu ya? nggak tau sih kuah apa lu pernah makan? belum pernah gue baru lihat, udah banyak banget vlogger kemari kan oh kayaknya enak banget dan nikmat banget pedesnya oke, makanya gue ngajak lo yang nggak tau lo sengsara atau gimana tapi harusnya enak sih gue udah jago makan pedes, selamat kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review, yuk let's go selamat datang, silahkan iya nah, ini dia ini sistemnya beras mana nih? iya beras mana oke menu favorit apa nih? ini kepala ikan manjung ikan manjung? iya kepala ikan manjung besar-besar di sini kita ada ukurannya, nggak ada sedang ada yang besar ini yang ini ikan manjung itu, ikan apa sih mbak? ikan jambal jambal roti ya? raksasa coy, ikan ini ini besar coy ini harga berapa mbak? itu yang 200 ribu 200 ribu ini yang lebih besar dari ini nggak? ada ada dan ini dia pakai kuah ini ya? iya kuah kuning gitu kuah mangun mangun mangun, kuah mangun pedes nggak mbak? pedes pedes ya, pedes ada levelnya apa nggak? saya mau sama saya mau sama oh, saya yang pedes mbak, yang pedes pedes ya? pedes, pedes ini ukuranannya yang lebih besar kan mbak? saya mau yang lebih besar juga boleh, nanti kekasih yang berapa kilo? ada 4 kilo oke deh saya mau yang 4 kilo ya oke ini ada jekol ada pete ada pete ini apa? jamur ya? iya, itu jamur jamur belakangnya terus ini ada ini nih botok ya? iya, botok kelur manjung boleh tuh, botok kelur manjung ya? botok kelur manjung terus ini ada sayuran juga ini apa sih? daun singkong kayaknya? pepaya pepaya ini bunga pepaya ini bunga pepaya pepaya aja kali ya? iya, dan pepaya boleh sayang udah oke gede banget kepalanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Coba kuahnya dulu deh Ini kuahnya pakai santan ya? Mana-mana gitu? Coba, makan! Gurih menggiurkan! Pedas coy! Tapi enak! Pedasnya enak! Pedasnya nggak nyelak gitu! Terus kayak ada rasa kaldu ikannya ya? Nih ikannya nih! Besar sekali! Dagingnya besar sekali coy! Ini emang kepalanya gede, jadi dagingnya juga tebal-tebal ya? Kita coba yuk! Coba basuhin dagingnya! Dagingnya! Udah jadi kuah belum kuah? Udah! Hmm! Wow! Paken-pakennya! Wow! Mantap banget! Dagingnya ini tebal! Lembut! Dan dia... Lagit deh di mulut! Terus ada wangi asepnya itu kalau smoky-smoky! Karena emang mungkin prosesnya diasepin ya! Gue suka banget sama kuahnya ini! Makan pakai nasinya! Pakai daging ikannya! Pakai daging ikannya! Hmm! Aku penasaran sama ini dari tadi! Ini apa ya? Tulang ya? Kan ini gila? Ngebok! Hmm! Apa tuh Din? Tulit kepala ikannya nih! Sekarang gue pengen makan... Kelur ikan! Ini bener ya? Kayak boba ya? Hehehe Nah ini jengkol! Makan ya! Duh! Kelurannya kok! Kelurannya ya? Makan! Hmm! Ya belasaknya telurnya! Gue suka! Karena gue pikir akan hamis! Ternyata gak hamis sama sekali! Unik rasanya! Iya! Teksturnya kayak telur sih! Kayak telur ayam sih! Cuma lebih kecil aja! Terus pas digigit kayak meledak gitu! Kayak popping boba juga! Hehehe! Enak! Kita mau lihat nih isi dalemnya nih! Tuh! Isi dalemnya banyak banget isinya! Tuh bumbunya sampai dalam-dalam! Huh! Huh! Ini ada lagi! Huh! Uh! Pipinya nih kok! Pipinya tuh! Dagingnya gede banget sih! Gede sih gitu! Mantap! Ini gue pengen ambil ini lagi deh! Ikannya enak banget! Gue suka banget! Ini kalo lu coba bagian ini ya kok! Ini daging juga sih! Kau misalnya kayak urat-urat gitu! Dagingnya gila-gila sih ini! Akhirnya kepercayaannya kok! Kalo lu sering makan kepala ikan! Kenapa? Lu jadi bos! Oh! Gue sering makan kepala ikan! Gak jadi bos! Lu jadi bos! Berita lu! Kepercayaan coy! Iya kepercayaan! Lu sering makan kepala ikan! Tapi... Lu santai-santai di rumah! Gak ada usaha! Gak ada usaha! Bercuma coy! Coba yang kebatok ini sih! Kembal mata! Gila udah petis kok! Rasanya jadi lebih testi! Pake sambal! Pake sambal! Karena emang sambal matanya itu kan gak gitu pedas! Cuman dia ada kecombran! Ada bawang lagi! Jadi rasanya jadi makin testi sih! Coba lah! Ini juga! Coba pakai peti ya! Ini gue pengen pake peti! Petenya gendut-gendut coy! Mantap! Fresh kok? Iya! Jadi Dit! Ini makanannya berasa banget freshnya kan! Walaupun pras manan kan! Jadi dia setiap penyajiannya itu Ditaruh di pras manannya itu 10 porsi! Jadi dia gak banyak-banyak! Oke! Jadi dia ketika orang ambil Abis langsung dimasak lagi! Setiap hari itu Dalam satu hari itu Dia bisa masak berkali-kali! Jadi ketika kita makan Tetap fresh! Soalnya masakannya baru coy! Dia masak terus tuh! Di stok terus! Masak baru! Iya! Pokoknya abis dia masak lagi Terus ditaruh lagi! Jadi fresh! Jadi gak ada tuh Makanan hari ini Buat besok! Gak ada! Kita belum nyobain daun papayanya Katanya daun papayanya disini gak pahit! Coba aja daun papayanya! Hmm bener gak pahit! Gak pahit ya? Enggak! Mantap ya! Oh dan papaya kita aduk-aduk Dan tadi gue suka banget sama Petenya Petenya wangi Dan dia Garing petenya Ini Kasih segar Ini si bumbunya Gila! Gurih banget! Enak! Selain pedas Gurih Bumbu-bumbu Rempah-rempah lain juga berasa ya? Betul! Dan aroma smoky-nya itu yang bikin Yang masuk makan ya Tambah enak Kaya rasa banget! Hmm mari kita balik! Wow gila! Ini ternyata Ini bagian pipi ya Dagingnya banyak banget Sebel ya? Sebel ya? Tambom lingkar Eh tembom ya! Tuh! Tempat makan! Udah kerendam kuah terus ya? Makin-makin Enak banget! Enak ini juga tulangnya juga gak ada Tulang kecil-kecil Ini nih Dagingnya Ini gue mau cobain tulang rawan ini tadi Lembut 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 Gak susah digigitnya Iya Lembut Dia udah tempel-tempelan daging gitu ya? Iya ya! Bagian nikmat makan kepala ikan tuh ya ini-ini-ini Ini ya Dagingnya kan tebal Tapi ini bumbunya meresap Meresap loh ke dalam dulu Ini 4 kilo 400 ribu Untuk Ya bisa makan 5 orang lah ya Lebih kali gue? ya kalau makannya kayak gue sih ya 2 orang abis selamat makan dapain abis juga sih abis pedas, tadi pun udah pedas yaudah ini makanan nasi udah abis paling ini sisanya kita gado-gado aja ya enak banget, dan ini yang terakhir ini rap dessert dessert ini harusnya appetizer ini kita makan belakangan ini ada teh udang udangnya lu bisa lihat full yuk kita makan mas makan kita silam pake kuah manyungnya kuah manggutnya hmm cocok ya luar biasa yaudah ini sambil kita habisin ini kita gado tanpa nasi karena kalo pake nasi lagi kenyang kita akhirin aja video kita pokoknya ini enak banget jadi kalo kalian mau dateng ke sini ini kepala manyung bufat ini udah ada di Jakarta udah ada 2 cabang ada di cembaka putih ini di Cepete yang ini Cepete Cepete Raya ntar alamat lebih lengkap kalian bisa cek di kolom deskripsi ini enak banget recommended recommended banget gue yang takut pedasnya itu enak gitu pedasnya sekian dulu vlog kita jangan lupa follow instagram gue anak.kuliner adikabiran air dan subscribe channel anak kuliner dan akhir kata jangan lupa makan dadah bye ya